Pemirsa Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sukses menggelar pekan daerah petani nelayan tingkat Provinsi Jambi. Acara tersebut secara resmi dibuka Gubernur Jambi melalui asisten dua setda Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menggelar pekan daerah petani nelayan tingkat Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertemakan dengan semangat pekan daerah petani nelayan tingkat Provinsi Jambi tahun 2019 kita wujudkan kedaulatan pangan menuju Jambi Tuntas 2021. Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi melalui asisten dua setda Provinsi Jambi Agus Sunario bertempat di Asrama Haji pada selasa pagi. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Ahmad Mausul mengatakan pada pekan daerah ini Provinsi Jambi akan menampilkan berbagai produk pertanian mulai dari sayuran, buah-buahan, dan berbagai produk perkebunan. PEDA kali ini merupakan pemantapan untuk mengikuti pekan nasional atau PENAS ke-17 tahun 2020 di Sumatera Barat. Maka diharap seluruh kegiatannya diarahkan pada pemanfaatan berbagai kegiatan yang akan diikuti PENAS nantinya. Sehingga pada saat mengikuti PENAS akan lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik. Kita masih mengalami penurunan memang dibanding tahun 2018 yaitu karena memang kemarau kering. Tahun lalu kita kemarau basah. Kalau ini kemarau kering dan juga kita sekarang juga masih ada hasil di putih. Aku kasapkan seaktifat dari kemarau kering tersebut. Yang untuk padi juga kita sudah 2.500 hektare busuk. Tidak seluruh panjang. Nah itu mungkin berdampak sekali. Produksi padi. Dalam semputannya asisten 2 setda Provinsi Jambi Agusunario mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian petani nelayan dan menguatkan kelembagaan petani nelayan. Peningkatan pengetahuan keterampilan dan keahlian di bidang pertanian. Serta peningkatan jiwa kewirausahaan dan kesadaran pada lingkungan. Agusunario mengatakan pencarian utama penduduk Provinsi Jambi berada pada sektor pertanian. Untuk itu hal ini amatlah beralasan. Mengingat Provinsi Jambi memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Terima kasih. Jadi pada hari ini ada kegiatan pekan daerah petani nelayan 10 Provinsi Jambi dipusatkan di Asrama Haji Provinsi Jambi. Jadi dalam ajang peda hari ini itu berakhir sampai nanti tanggal 1 November. Ini memang kita ketahui nanti tahun 2020 ada pekan nasional petani nelayan yang dilaksanakan di Sumatera Barat. Jadi mungkin pada kegiatan ini salah satunya memang disamping bagaimana kita meningkatkan pengetahuan keterampilan informasi terkait dengan petani nelayan yang ada di Provinsi Jambi.